Halo Sarah Selamat siang Bang Ipah Jadi Sobat Katara kita lagi mencari Ica sama Pita nih teman-teman Tadi ke sekolah Pergi Tapi pas pulang Tidak ada sudah Apakah mereka sudah ke sana Masalahnya kalau pulang sekolah Kita suruh di rumah sini Tunggu karena mobilnya Belum pulang Atau kalau memang Mau langsung tunggu di mobil Juga boleh Jadi kita sementara Nunggu nih Nanti Bang Ipah telpon aja Mamaknya Oh jalan Tapi Bang Ipah dari tadi Jadi kurang lebih setengah jam disini Oh iyalah Jangan-jangan sudah di sana Biasanya mereka Jalan kaki Iya padahal kita sudah siapkan mobil nih teman-teman Kita siapkan mobil Untuk Ica dan Pita Tadi sudah dia turun sekolah kan Nah Oh bukti pulang sudah dia Aku di rumahnya Omegi ini Tapi bilang Omegi Dia sudah pulang Ya Dicari Tak ada Oh iyalah berarti dia pulang Sudah itu Berarti pulang sudah Sudah itu Yang carinya tadi Soalnya mobilnya nunggu Kemana aku bilang sudah turun Ya tadi aku bilang Ya Semoga lah sudah disana Oh iyalah Sipitan telah laju Bahaya liba Telah laju Susahnya itu Sipitan itu Dia duluan-duluan aja pulang Coba dia nunggu di rumahnya Oh megis disini kan Mamaknya lagi dimana Disana di Punggit Oh di Punggit Cari Lombok Iya cari Lombok Soalnya mereka ini Kalau ini Biasanya kalau lambat mobilnya itu Mereka kadang langsung pulang Langsung pulang Tadi bilangnya Anak-anak yang sudah pulang Bilangnya sudah kumpul Baru mulai pulang itu Mereka sudah ada disini Dia lewat Bilangnya Yang manjat-manjat disitu kan Bilang Di pohon tuh Nah di pokok itu Nah mungkin dia sudah pulang Jalan kaki Tapi Bang Ipah gak ketemu di jalan tadi Gak ketemu aku tadi Jangan-jangan ikut mobilan lagi Mobil orang Aduh Si Pita memang Ica Sama Ica itu kan kita sering suruh sini Ataupun Dia pulang Belum sampai di sana Jalan sana Aku masuk tadi ini Ke belok itu Oh iya Mungkin selisih kami Dia Disimpang itu ya Tapi dia sering Biasa sih ikut Ikut orang sini Ya biasa dia Biasa ikut orang sini Ini jemputannya Baru lewatnya Gak mau juga Dia ikut itu Gak kan Dia bilang Senangkan itu Bertemu di jalan Jadi Semoga si Ica sama Pita Sudah disana ya Masalahnya Itu Sabah Katara Jemputannya tuh Mobil biru Pita gak Ica sama gak ada di atas Memang sih Kelas 1 Cepat pulang Tapi disitu banyak Kelas 1 juga Bang Ipan Di mobil ini Dia nungguin Dia tetap nunggu Iya tetap nunggu Kan gak mungkin Bola balikin mobil Karena 1 Perumahan dari sana Nah Semoga lah si Pita ini Ada disana Kemarin sudah kita Kasih tau Tunggu sampai Mobilnya lewat Atau mobilnya pulang Kalau memang bosan Di rumah Bang Egi Lah kan Iya Kan kesuruh disini juga Iya Di rumahnya Bang Egi Nunggu disini Kalau belum pulang Dia semua Di rumahnya Bang Egi Nunggu Iya Di dalam Kan disitu bisa Tidur-tidur Misalnya rumahnya Pak Egi ditutup Ya di kan tempat duduk Banyak Teras-teras Duduk Busagam Monca sama Inang ke hutan Sama Lama sudah Nggak jumpa mereka Jagungmu gimana Tumbuh sudah ya Wih Subur sudah Bagaimana Sama-teras Menasaran jagungnya Pergi 4 orang Berarti ya Mancing atau cari Apa nih Jadi mereka Kalau cari lombok Lombok aja gitu Cari lombok Lombok aja Dapat aku Sekilo Dua Kilo Lumayan lah Belinya Sudah Dapat tuangkan Nah kemarin tuh Gula ya Coba ikan lagi Bang Ipan Pengen aku makan Bayang ikan itu Ikan sungai Yang kau pasang buku Tuh banyaknya Kau dapat Kapan lagi Kapan lagi Kapan lagi Kasi aku beli Enaknya itu Ikan Ikan sungai itu Enak Pas Baru digoreng Kalau sudah bermalam Enak Ya kan Pas digorengnya aja Pas maksudnya Pas masih panas-panas Enak dimakan Kalau sudah bermalam Kayak Lembek Kayak yang Sudah dia kan Layu-layu Makanya saya pengen Beli nanti Bang Ipan Besok lah Di mana tuh Bang Ipan Yang ikannya Banyak sekali Di belakang Di hadapan Di belok itu Bentar aja Kapan pasangnya Ada pos gitu kan Ada pos Turun Ada simpangan Empat orang Turun ke bawah Itu kan ada sunai Sunai kecil aja Banyak ikannya Memang jauh dari pemukiman Jauh dari rumah Rumah orang Memang jauh Memang gak ada Ada rumah situ ya Tapi kebun-kebun ada Kalau kita manggil Kemudian orang Terima kasih Kedengaran Kebun orang itu Enak Aku lihat Bang Ipan Pasang bubunya Banyaknya Masuk sampai Keolahan Si Sarah Ambil Dia juga Yang bawa itu Kisah pasang bubunya Iya Sarah Mau lagi Ambil kan Bang Ipan Ikan ya Omegi Nanti beli Iya kah Iya kah Iya bang Iya kalau gak hujan Besok lah Kalau gak hujan Kita beli ya Kita beli Berapa kilo Biar Kan itu gak Susah bersihkannya Paling perutnya aja Kan Dipotong aja Kepada Iya Baru Bersisik Nanti kan gak perlu Ikan gak perlu Tidak perlu Dikeluarkan sisiknya Tidak perlu Kalau keumur Keumuran Tidak perlu Lebihkan kecil-kecil Iya Enak sih Yang kecil kan Keriuktu Langsung dimakan Langsung dimakan Lampu lombok Akan-akan sedap Aku sudah lapar Bang Ipan Belum makan Belum makan Lama sekali Batuk Nggak ilang-ilang Nggak Di pasak Di rumah Masuk di simpang Ada pondok Pondok yang tempat Kamu kayak itu Nah itu Kok mentah Di kebunmu Kayak di kebun kamu Yalah Mungkin bilang bapak itu Di kebun anak Kok menanya Mentah Kok ambil mentah Ada yang masak Ada yang dibawanya Aku kebawa tadi Jaru anu Yang jaru manis Di sebelah sini Yang sebelah sana Itu jaru asam Padahal aku rencana Kemari mau panen Atau kita dipanen nanti Ambil 2-3 biji tadi Pas aku keluar Di simpang tempat kita Yang muat sawit Muat bibit Sama bapak itu Dibanggil bapak itu Oh ada bapak situ Berapa lama Sudah dia disitu Belanya Mau menunggu orang lewat Pindah-indah Pas aku lewat Di kabarnya aku Oh cinta aku Aku mau kebunan ini Bilaunya aku ke tempatnya Keluar ke kampung Oh iyalah Bawa aku Oh iyalah Banyak buahnya itu Dipanen Sayang bapak jatuh-jatuh Sayang kan Tapi ada bekas orang juga Panennya Ada sudah Ada buahnya Semasa tadi Yang mana tuh Yang mentah aja lagi Yang mana tuh Yang di belakang rumah kah Dekat dari rumah kah Sebelah sananya gak ada Gak ada sudah Aku sampai turun Sampai di jagung Itu lah aku tadi Ada jagung-jagung di bawahnya Orangkah jagung Orang tanam jagung Gak liat jagungnya itu Aduh orang tanam jagung Di bawah itu Yang berumput Yang jaruk sebelah sini Gak ke situ Gak ke situ Aduh gue kasih orang Tadi pagi Masak Iya Tuh Itu lah yang Panennya itu Orangnya aku kira tadi Orangnya ini Tidak kami belum masuk Pulang sudah aku Coba takut dikiranya aku Kami belum masuk Karena aku rencana Mau masuk kemari Cuma dengan kegiatan Makanya kita gak masuk dulu Orang Ada bekas orang Sebelah di bawah sini dia Bang Ipan Yang mungkin tadi kok Yang di belakang pondok Yang banyak pisang tuh kah Yang banyak pisang Sebelahnya tuh gak Kalau untuk kayu bacakannya Bang Ipan belum ambil lagi ya Belum aku ambil ini Itu aja belum kering Lama juga ya Lama sudah Lama juga kan belum kering-kering kan Iya Maksudku Ambil aja sambil dikeringkan kita Bang Ipan Aku Pas kemarin kami ke ini Kakek di bawah Almak Ada kulit bajaka di belakang Di belakang Kami ya kunjungkan juga Ketemu neneknya Nenek Lipus Kami kesana Ada Bang Boy juga Ada namanya Resmini Anaknya Ibu Siti Pokoknya kalian dikasih lihat tempatnya Terus Nenek Lipus disitu ada Pokoknya mamanya Sari Ikut juga kesana Ada deh memang disana kemarin Yang disana Yang ngantar kau ke Anu itu Jadi itulah Bang Ipan Nanti kalau Bang Ipan Ke hutan lagi Ambil bajakannya Memang biar Orang yang pesan langsung Sudah kering Enak langsung dikirim Ini lama sekali Sudah gak kering-kering Aduh Iyalah Pokoknya Nanti Bang Ipan Kau pulang Lihat aja si pita disana Telepon nanti Kalau gak ada ya Siapa tau Belum pulang Nanti aku cari-cari disini Ya Sarah ya Sarah ambilkan yang lagi ya Nggak juga Dia hilang itu Kalau Paling kalau memang Enggak ada disana Enggak ada juga disini Paling diikut orang Itu Paling cari ikan Di kesta jangan ikut orang sembarang Ya Pita ya Ica ya Oke Oke Bang Ipan Selamat siang Sarah Sampai jumpa Selamat siang Selamat siang Selamat siang